Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Pajajaran, pimpinan dan anggota Senat Akademik Universitas Pajajaran, pimpinan dan anggota Dewan Profesor Universitas Pajajaran, para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Kepala Satuan, Kepala Departemen, dan Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Pajajaran. Para dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Pajajaran, Ketua Ikatan Alumni Universitas Pajajaran, Pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Pajajaran, para orang tua wisudawan yang berbahagia, dan para wisudawan yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita awali acara wisuda lulusan Universitas Pajajaran Gelombang 3 dan 4 Tahun Akademik 2019-2020 ini dengan bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas selimpahan rahmat dan barokahnya yang tak terhingga, kita semua dapat melaksanakan kegiatan wisuda secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Para wisudawan yang berbahagia, wisuda pada tanggal 5 Agustus 2020 hari ini akan dilantik sebanyak 2.702 wisudawan yang terdiri dari 1.593 wisudawan gelombang 3 dan 1.109 wisudawan gelombang 4. Wisudawan gelombang 3 terdiri dari 71 orang dari program doktor, 280 program magister, 35 program spesialis, kemudian 130 program profesi dan 1.049 program sarjana. Wisudawan gelombang 4 terdiri dari 21 orang dari program doktor, 81 program magister, 69 program spesialis, 127 program profesi, dan 782 orang lulusan program sarjana. Pandemi COVID-19 yang kita rasakan hingga hari ini merupakan bencana kemanusiaan dan belum berakhir, sehingga acara wisuda kali ini diselenggarakan agak berbeda karena melakukan berbagai penyesuaian dan pembiasaan pada tatanan kehidupan baru atau new normal. Wisuda yang biasanya dihadiri oleh seluruh wisudawan dan orang tua di Aulagraha Sanusi Harja Dinata, kali ini dilakukan secara kombinasi daring dan kehadiran sebagian kecil, pimpinan universitas dan wisudawan. Sebagian besar wisudawan, pimpinan universitas, dan para orang tua mengikuti wisuda ini dari rumah dengan bantuan teknologi video conference. Kami yang hari di sini merapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan kami yakin hadirin yang berada di rumah juga tetap taat pada protokol kesehatan. Saya atas nama pimpinan Universitas Pajajaran memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para wisudawan yang tetap semangat mengikuti perayaan wisuda ini, yang sebenarnya saya yakin sangat jauh dari ekspektasi Anda semua mengenai perayaan wisuda yang biasa dilakukan sebelum pandemi COVID-19. Walaupun wisuda dilakukan secara daring, kami tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan prosesi wisuda yang hikmat dan berkesan, serta membangkitkan kebanggaan sebagai lulusan Universitas Pajajaran yang kompeten dan berkarakter. Para wisudawan yang saya banggakan, keberhasilan Anda lulus dari Universitas Pajajaran adalah puncak dari tahapan studi, dan kerja keras Anda bertahun-tahun. Jadi silakan nikmatilah momen ini dan Anda pantas mensyukuri dan merayakan keberhasilan ini. Selamat! Para wisudawan boleh berbangga karena dapat menikmati inovasi layanan ijazah digital. UNPAD telah menerbitkan ijazah digital yang dilekampi dengan digital yang tersertifikasi standar PDF Advanced Electronic Signature dan tersertifikasi oleh Kementerian Kominfo. Artinya, ijazah digital ini memiliki tingkat keamanan yang jauh lebih baik terhadap pemalsuan atau perubahan ijazah dan transkrip. Dengan ijazah digital ini, para lulusan dapat dengan mudah mengunduh secara langsung ijazah tersebut melalui portal Students UNPAD. Sejak 5 Mei 2020, mahasiswa yang telah dinyatakan lulus di gelombang 3 sudah mengunduh ijazah digital tersebut melalui akun pada portal Students UNPAD. Para lulusan wisuda gelombang 4 dapat mulai mengunduh ijazah digital insya Allah pada tanggal 7 Agustus 2020. Artinya, para wisudawan yang mengikuti wisudadari memiliki ijazah digital dilekampi dengan penyebutan gelar yang disandang. Para undangan yang saya hormati dan para wisudawan yang saya banggakan, UNPAD sebagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia tetap berkomitmen untuk menghasilkan SDM unggul yang dibutuhkan untuk membangun negara Indonesia tercinta. Kita semua juga patut berbangga karena sumber daya manusia dosen dan peneliti UNPAD telah memberikan kontribusi nyata dalam penanganan pandemi COVID-19. Di antaranya, pertama aplikasi bernama Amari COVID-19, aplikasi mawas diri COVID-19 yang diluncurkan oleh Satuan Tugas COVID-19 UNPAD telah digunakan untuk membantu masyarakat UNPAD dan masyarakat umum dalam melakukan pemeriksaan mandiri terkait resiko terpapar infeksi COVID-19. Kedua, Laboratorium Biosafety Level 2 di Ekman dan BSL 3 di Jatinongar UNPAD telah difungsikan sebagai tempat pemeriksaan sampel COVID-19. Laboratorium BSL 3 melakukan layanan pemeriksaan lab untuk sampel COVID-19 yang menggunakan PCR. Yang ketiga, berkolaborasi dengan ITB UNPAD melalui Departemen Anastesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran mengembangkan alat ventilator portable venti untuk digunakan sebagai alat bantu pernafasan pasien COVID-19. Keempat, inovasi riset meneliti di Laboratorium Biomolekler dan Bioinformatika berkolaborasi dengan industri menghasilkan alat tes deteksi cepat berbasis antigen untuk mengetahui keberadaan virus COVID-19. Kelima, UNPAD menjadi pergolongan tinggi satu-satunya yang ditunjuk oleh PT Bio Farma sebagai pelaksana uji klinis vaksin COVID-19 di Indonesia. Vaksin yang dikembangkan perusahaan Sinovac Biotech Tio Kok ini rencananya akan dilakukan uji klinis pada awal Agustus 2020. Para undangan yang kami hormati serta wisudawan yang saya banggakan. Pada upecara wisuda gelombang 3 dan 4 tahun akademik 2019-2020 ini atas nama seluruh pimpinan Universitas Pajajaran mengucapkan selamat atas keberhasilan para wisudawan yang telah menyelesaikan pendidikan di Universitas kita tercinta ini. Secara khusus kami mengucapkan selamat kepada para wisudawan yang lulus dengan predikat terbaik untuk masing-masing jenjang sebagai berikut. Wisudawan Gelombang 3 Kita perlu beri apresiasi. Pertama, wisudawan terbaik program doktor diraih oleh Saudara Ronaldo Irzon dari Fakultas Teknik Geologi. Wisudawan terbaik program magister diraih oleh Saudara Diantini Mariam, pribadi dari program studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pekentuan Alam. Wisudawan terbaik program spesialis diraih oleh Saudara Sefti Mariani Samosir dari program studi Obstetri dan Ginekolog, Fakultas Kedokteran. Wisudawan terbaik program profesi diraih oleh Saudara Rida Amalia dari Fakultas Kedokteran. Wisudawan terbaik program sarjana diraih oleh Saudara Aditya Nurahmani dari Fakultas Hukum. Wisudawan terbaik program sarjana terapan diraih oleh Saudara Mutia Satifa dari program studi Administrasi Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Kita juga perlu memberi apresiasi Wisudawan tertua, Saudara Rahma Kombo Geni dalam usia 74 tahun, 6 bulan, 4 hari. dari program studi Magister Hukum, dan Wisudawan termuda adalah Saudara Alisa Putri Salsabila dari program studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dalam usia 19 tahun, 11 bulan, 28 hari. Berikut apresiasi kita sampaikan kepada Wisudawan Gelombang 4. Wisudawan terbaik program doktor diraih oleh Saudara Agus Rianto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wisudawan terbaik program magister diraih oleh Saudara Muhammad Iqbal Maulana dari program studi Pariwisata Berkelanjutan Sekolah Pasca Sarjana. Wisudawan terbaik program spesialis diraih oleh Saudara Anissa dari program studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran Gigi. Wisudawan terbaik program Sarjana diraih oleh Saudara Arief Pajar Sidik dari program studi Sastra Rusia, Fakultas Ilmu Budaya. Wisudawan terbaik program Sarjana Terapan diraih oleh Saudara Yasa Putri Salasabila dari program studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Wisudawan tertua adalah Saudara Yayat Karyana dalam usia 62 tahun 24 hari dari program studi Doktor Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan terakhir, Wisudawan termuda adalah Saudara Witri Fadila dari program studi Sihuluhi, Fakultas Yuhuluhi dalam usia 19 tahun 6 bulan 30 hari. Hadirin yang terhormat dan para Wisudawan dan para orang tua yang saya banggakan. Mengakhiri pidato ini, kami ingin menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangga kepada para orang tua Wisudawan. Kami yakin, momen Wisudawan merupakan momen kebahagiaan dan keberhasilan para orang tua Wisudawan. Kami berpersan kepada para Wisudawan untuk terus belajar, bekerja dengan cerdas dan ikhlas, serta selalu menjaga nama baik Alma Mater. Kami sampaikan pula ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para profesor dan sejawat dosen yang telah berhasil mengantarkan keberhasilan para Wisudawan. Terima kasih kepada seluruh tenaga kependidikan dan para pemangku kepentingan yang telah berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan para Wisudawan. Khusus hari ini, terima kasih kepada panitia pelaksana Wisuda yang telah bekerja keras mensukseskan acara ini. Dan terima kasih kepada hadirin yang terhormat, sekali lagi para orang tua Wisudawan di rumah, yang dengan penuh perhatian dan kesabaran mengikuti proses Wisuda ini sehingga terlaksana dengan hikmat. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.